Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan batas waktu pendaftaran Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024 hingga 19 Oktober 2023. Publik pun menantikan sosok Cawapres dari Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Diketahui, kedua Capres ini belum resmi mengumumkan calon pasangan mereka. Dari kedua Capres tersebut, Ganjar Pranowo menjadi salah satunya yang disorot publik karena diusung oleh PDIP yang merupakan partai terkuat. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto, kemungkinan sosok Cawapres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 bakal resmi diumumkan ke masyarakat sebelum pendaftaran ke KPU pada 19 Oktober 2023. Ya bisa seperti itu, bisa juga sebelum pendaftaran diumumkan. Tapi itu dua peristiwa yang berbeda, pengumuman dulu baru pendaftaran, kata Hasto di Gedung HN, Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 11 Oktober 2023. Berkaca dari Pilpres sebelumnya, menurut Hasto tidak menutup kemungkinan PDIP akan melakukan langkah yang sama seperti ketika mengumumkan Yusuf Kala dan Ma'ruf Amin sebagai pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019. Sama dengan Pak Jika, Kiai Haji Ma'ruf Amin ketika mendampingi Pak Jokowi itu kan diumumkan dulu baru didaftarkan, ujarnya. Hasto menyebut PDIP kini tengah mencari momentum yang tepat untuk mendeklarasikan Cawapres Ganjar di Pilpres 2024. Semuanya sudah dipersiapkan dengan detail. Seluruh proses percermatan telah dilakukan termasuk juga terkait dinamika politik nasional yang terjadi akhir-akhir ini, urainya. Terkait Cawapres Ganjar, ada dua kandidat kuat yang saat ini disebut-sebut bakal mendampingi Ganjar. Bahkan kedua sosok ini sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kedua sosok tersebut adalah Mahfud MD dan Kofifah Indar Parawansa. Namun sosok Sandiaga Uno juga disebut punyakan semenjadi calon Presiden Ganjar karena mendapat dukungan dari PPP, Hanura, dan Perindu. Terima kasih telah menonton!